Karimun akibat cuaca buruk, KLM Alinza III syarat bermuatan kelapan jambur 165 ton tenggelam di perairan Tanjung Datuk, Lingga, Kepri, Jumat, 12 Januari 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. KLM Alinza III berangkat dari Kijang Bintan menuju Batam tersebut tenggelam pada posisi 006872S10348242T. Beruntung nahkoda beserta lima orang anak buah kapal, ABK, selamat setelah terombang ngambing di laut. Kapten kapal bernama Zulkifli, 45, merupakan warga PN, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Dan lanal Tanjung Balai Karimun, Letkol Laut, P. Anro Chasanova menjelaskan, pihaknya telah menerima informasi, KLM Alinza III GRT-99 tenggelam saat dihantam ombak besar. Sehingga nahkodanya tidak dapat mengendalikan kapalnya. Akibatnya nahkoda beserta ABK terombang ngambing di lautan selama 6 jam, terang dan lanal, Sabtu, 13 Januari 2024. Mendapat informasi tersebut, kata dan lanal KRI Lepu-861 yang dipimpin langsung oleh Komandan KRI Lepu-861, Mayor Laut, P. Zul Supri Nazara menuju lokasi tenggelamnya KLM Alinza III yang berjarak 45 N. Pukul 23.30 WIB, KRI Lepu-861 segera beraksi, bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan, dengan kondisi cuaca angin cepat 20 knot dan bergelombang, paparnya. Selanjutnya masih kata dan lanal, pukul 2 WIB, seluruh ABK KLM Alinza III berhasil diselamatkan dalam keadaan sehat. KRI Lepu-861 bergerak menuju pangkalan terdekat, yakni Mako Lanal Tanjung Balai Karimun. Setibanya nahkoda beserta ABK langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan, ucap dan lanal. Video, Aziz Maulana Pukul 01.30 WIB, KRI Lepu-861 berhasil menyelamatkan seluruh anak buah kapal dari KLM Alinza III dengan rute Pulau Kijang menuju datang. Pada pukul, pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, pukul 01.30 WIB, di perairan Tanjung Gantung. Jadi pada saat itu sudah mulai cuaca buruk, dan pada saat komandaan KRI menerima informasi, langsung KRI itu bergerak ke lokasi kejadian. Dan Alhamdulillah seluruh ABK ditemukan dalam kondisi selamat, masih berada mengapung-mengapung di bagian kapal yang masih aman dari kondisi laut yang sudah cukup buruk saat itu. Dan saat ini, dari tadi kita sudah menerima seluruh personil dari anak buah kapal dari KLM Alinza. Kita harus melaksanakan prosedur pernaikkan kesehatan, dan Alhamdulillah semuanya sehat walau fiat. Dan seluruh ABK tidak ada hal-hal yang perlu dilaksanakan perawatan lebih lanjut di prosedur kesehatan daerah penyumbang rekan imun. Untuk ABK sendiri, Domi Sili, Nakoda, dari masyarakatan Jumbal Ekarimun, kemudian salah satu ABK-nya juga masyarakat Jumbal Ekarimun, dan juga ada larga dari Datang, Tanjung Pinang, dan juga dari Jumai. Jumlah total ABK berapa, Dan? Seluruhnya enam orang. Seluruhnya enam personil. Semuanya, Alhamdulillah selamat siapa hokin. Kronologis penyebab penggelamannya kapan dulu? Kemungkinan besar cuaca buruk, karena memang sudah ada peningatan diri juga dari BMKG bahwa cuaca di perairan Kevri, khususnya di Selat Malaka, Laut Timah Selatan, Laut Natunal, Selat Malaka, Selat Nyapot, dan juga Selat Turian. Dan dalam perairan sekitar Kevri, khususnya akan terjadi cuaca buruk, agir kencang, dan juga melombang tinggi. Mungkin masyarakat-masyarakat kelakuan usaha atau kelakuni ada yang menggunakan atau medianya banyak beraktivitas di laut untuk lebih berwaspada. Dan bagaimana sudah menjadi penekanan dari Panglima Armada 1, Laksamana Bunda TNI, Ahmad Binusono, bahwa untuk mengantisipasi segala macam kejadian-kejadian di laut, khususnya dalam periode cuaca buruk ini, kayaknya kata laut, khususnya Panglima Armada 1, khususnya selalu siap untuk stand-by di wilayah perairan sekitaran Kevri, 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Dan setiap khusus kita akan selalu stand-by untuk merespon kejadian-kejadian, khususnya kejadian di silakan di laut. Selengkapnya baca di Warta Keperiko, Maybe.